Let's go! 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 Boyband asal Korea Selatan NCT Dream tampil dalam gelaran AloBank Festival 2022 hari pertama di Isora Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat 20 Mei 2022 lalu. NCT Dream membawakan empat lagu hits mulai dari Hot Sauce hingga lagu terbarunya Glitch Mode. Selain menggemparkan Isora dengan aksi panggung mereka, para personal NCT Dream juga menyapa para penggemarnya NCT Zen dengan bahasa Indonesia. Halo, nama aku Doisin. Aku senang tada ke Indonesia. Aku cinta kalian. Sebelumnya, NCT Zen telah memandati Isora Senayan dari siang untuk menonton penampilan sang idola di malam harinya. Sebagai informasi, NCT Dream terakhir kali menyapa para penggemarnya di tanah air ketika tampil di konser The Dream Show pada 2019 sebelum adanya pandemi COVID-19. Oleh karena itu, NCT Zen kini sangat antusias bertemu kembali dengan para idolanya di AloBank Festival 2022. Para personel NCT Dream mengaku sangat bahagia dapat kembali bertemu dengan fansnya di Indonesia. Dalam sesi berbincang, NCT Dream mengungkapkan perasaannya datang lagi ke Indonesia setelah dua tahun. Jeno dan Chandler mengaku senang dapat berada di Indonesia dan menyebut bahwa suasananya begitu luar biasa. Sementara itu, Jisong mengenang bahwa dirinya pernah makan makanan Indonesia yang menurutnya sangat lezat sampai hal itu tidak terlupakan baginya. Terima kasih telah menonton!